Intro Di hadapan saya ini juga saya berterima kasih Dipersilakan hadir di kantor Bapak yang sangat luar biasa ini Saya ini sedang berhadapan dengan Bapak siapa ya Pak? Baik Pak, saya mau mempertanyakan tentang program-program kedepannya Bapak ini 2021 dari pemerintahan Baik Pak, jadi pada kantor pertanian Bapak Denasaan saat ini ada program di hiasan Tentara Tanah Sistema Sistema Itu berjumlah sebanyak pemerintahan 9500 Kotasinya itu di Kecamatan Meranti Desa Buru, Desa Serda, Desa Meranti Oh itu Pak, sekarang dari 25 kecamatan fokuskan di sana dulu Pak? Karena itu tadi Pak, ini kan tadi ada 3M tadi Pak, kita mulai dari perbatasan Oh, dari dimana di perbatasan Mbak ya? Oh, perbatasan Dengan sasaran itu tadi, mendekat, merapat, menyeluruh Nantinya kita harapkan dari situlah tersaji semua bidang tanah yang akan tertetakkan Ya memang kita mulai dari perbatasan Pertimbangannya kami berpikir dari situ akan lebih mudah nantinya Berkeraknya Itu Lahan yang kayak mana yang bisa masuk di profetas Bapak ini? Semua bidang lahan akan termikul Semua bidang lahan Ya ada batas ukuran lahan tersebut, misalnya sekian meter atau ada Ya, semua bidang lahan, ini semua bidang lahan yang ada di desa itu akan kita ukur Kami kita tadikan dalam petang Jadi tidak terbatas kepada luasan Tentu bekerja sama dengan Kepala Desa ya Pak ya? Nah, dalam hal ini kami memang sangat berharap Terang setelah masyarakat Di mana Kepala Desa ini kami berharap Dianya menginfasilah membantu kami dalam hal ini Untuk mantinya Mengajak masyarakatnya menginfasih Dalam hal ini memang Pertugas kita sudah turun langsung Baik melaksanakan pengukuran Maupun mengimpun data-data Data yugidis Tentu bekerja sama Tapi ya tidak hal penting Memang para Kepala Desa Sekarang hari ini karena Tanpa juga Turut serta Kepala Desa Kepala Tangerak di daerah itu Mungkin rasa-rasanya Kurang mungkin ya Pak ya Main tansi desa Perlulah kan gitu Kira-kira Bapak untuk tim nanti Bapak membuat tim ini Untuk daerah kecamatan Meranti itu Berapa orang Pak? Kita semua Oh Bapak perlu turun semua ya Karena ini kan Percepatan Di samping kualitas Ya itu kan memang sangat betul Pak Berarti inilah kami Kan ada target target penyelesaian nih Beruntungannya akan terus-terus Di evaluasi Artinya Betugas kita ini Memang kita berdayakan Juga suku turun Semuanya Tapi ya tidak Kalau penting juga Mungkin kan dalam hal ini Kami juga tidak bisa mengabaikan Permohonan-permohonan Yang sifatnya Sifatnya Nah Jadi nanti ya Kami berpaya silah Memang Apanya Manakala nanti Memang Kita keluar Tiap ke desa itu Ada juga bidang tanah Yang harus kita layani Kita keluar ke sana Artinya Juga Dengan Kita turunkan Semua petugas di desa itu Permohonan lain Permohon masyarakat lain Yang Sifatnya berubah di Ya baikkan kita Harapan semua bisa terlayani lah Nah yang kita tanyakan lagi nih Pak Mohon izin Program Corona itu Masih ada lagi atau tidak Pak? Sekarang namanya KDSL Apa itu Pak? Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oh gitu ya Ya Jadi sudah tidak ada lagi ya Pak ya Ya Namanya sudah berubah ya Pak Ya Menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Sifatnya di kecamatan atau Udah Menyeluruh atau cimana itu Pak? Desa Oh Program ini bisa berjalan ke desa-desa? Ya Karena kan Tidak batas Tidak ada batas program itu Tidak ada Misalnya kecamatan ini dulu Tidak Jadi memang Yang ini kenal juga Serdang namanya Buntur Bunawan Hmm Meranti Kasno Ya Padahal yang Oh Ya 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 seperti itu Tadi ya Tidak ada Rumuh sentia yang diundangkan Merapat meneluruh itu Hmm Ya Tidak ada bidang tanah yang Nantinya terlewatkan Karena nanti penyajian ini Desa Lengkap lah Hmm Desa Lengkap Tandain bolong-bolong sehingga Jalan pun itu kita ukur Disajikan pada satu hamparan nanti Hmm Yang menjelaskan bahwa Jalan maksudnya Jalan fasilitas umum pun diukur Pak? Oh iya pula ya Iya Itulah untuk penyampaian nanti program ke pusat ya Pak ya Ya Sehingga terhadilah disana informasi Desa Lengkap Desa Lengkap Desa Lengkap Ya Lain program lagi yang Yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk di daerah apa lagi Pak? Ada lagi namanya kegiatan redistribusi Ya Nah itu 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 nama program Proda Akhirnya itu sedia tidak Hmm Nah kalau Redistribusi ini Menyasar kepada Sebahagia tanah-tanah pertanian Hmm Tidak ada kemungkinan juga Dibatkan pertanian Tapi memang Kita fokus Lebih Lebih banyak persentasenya di pertanian lah Hmm Jadi untuk lahan-lahan Kayak macam lahan-lahan Ehm Ehm Menduga ada permasalahan pun Ehm Yang sesuai dengan Kita programnya Pemerintah Ya Salah satu Ehm Kita informasikan Dan Kita dengerlah kan gitu Dari Intitusi kepolisian Itu kan Nah itu Terkait dengan informasi itu Ehm Bapak gimana gitu Dalam hal Bedana Ehm Kepala BPN Kebenaran sana Kalau terkait tanah-tanah Yang bermasalah Iya Nah itu Kalau di kegiatan beda sel itu Kita Ada namanya Cluster Nah kita ukur Kita Kita posisikan Ya pada Cluster 2 Seperti itu Pak Jadi Dalam rangka Kenapa Dari Cluster tadi pada Topper Tidak terkait Tentu Dalam rangka Itu tadi Identifikasi Dekatnya Bidang tanah yang Ada permasalahannya Iya Iya Sampai saat ini Bapak selaku Palah Di BPN ini ya Pak ya Iya Ehm Ada nggak Permasalahan daripada Bihaba Pak Di hiasan ini Sejauh ini Saya ada Sudah diselesaikan Tahun 2 bulan lebih Ya Cawrok Belum ada Belum ada ya Pak ya Iya Kira-kira ada lagi Mau dipertanyakan rekan-rekan Rekan-rekan Pak Pangri Pasti ya Ada lagi Pak Kira-kira Kira yang Bapak mau sampaikan Ke pusat gitu Apa kira-kira Ya Jadi tadi Pak Mungkin terkait dengan program Saat ini Kami sudah Melaksanakan Dilihatan pengukuran Ya Harapannya ya Pandemi ini secara-terakhirlah Supaya juga Anggota kita ini Bisa berluasa Pergerakannya di lapangan Jadi itu Ya Terima kasih Pak ya Setelah waktunya Kami dari Media NKRI Post Dan beberapa media online Saya pegang Di sini ada rekan-rekan saya Pak Pangri Pak Nger Lely Ngucapan ribuan terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih